Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi channel 83 kali ini kita mau bahas soal ini hari ini kita mau bikin puding ya puding Oreo nah ini bahan-bahannya ada Oreo yang jadi bahan utama Oke ini kalau kemasan segini kita pakai empat bungkus Oreo terus ini ada susu coklat kental manis coklat ya ini ada kental manis putih terus untuk agar-agarnya kita pakai swalo bisa-bisa rasa apa saja bisa yang plain atau ini yang hijau ya kita lihatnya dari sini nah ini ada tulisan warna hijau kita pakai dua bungkus karena nanti ada dua warna Oke terus ini ada coklat bubuk sekitar tiga sendok makan lalu ini ada gula pasir gula pasirnya 10 sendok makan nanti kita bagi dua jadi 5 sendok 5 sendok sama air nanti yang terakhir nanti air Oke guys kita mulai eh bikinnya puding Oreo oke yang pertama kita siapkan dua wadah kosong tuh kita pisahkan Oreo sama krimnya yang di tengah nanti oreonya bisa apa saja ya karena ini adanya yang strawberry kita pakai strawberry kita pisahkan roti sama krimnya 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 kita taruh sini oke kita pisahkan semua dulu ya seperti ini nanti untuk krimnya kita campurkan ke pudingnya juga seperti ini semua ya Shay oke kurang lebih seperti ini ya guys nah ini oreonya rotinya Oreo kita hancurin jadi saya sampai kayak gini nah terus ini krimnya yang tadi kita sisihkan dulu oke yang pertama kita mau buat pudingnya yang coklat dulu ya kita tuang kental manis coklat dulu kalau pakai ini bisa dikira-kira ya sesuai selera kalau pakai yang saset bisa dua dua saset udah nggak usah banyak-banyak karena sudah ada coklat bubuk juga cukup ya lanjut kita kasih coklat bubuk tadi tiga sendok makan setan semua selanjutnya kita kasih gula yang suka manis bisa kasih banyak kalau yang enggak begitu suka manis bisa dikurangi ini porsi gulanya karena ini coklat ya jadi yang manis aja oke cukup ya ini kita kasih agar-agar ini agar-agar nya kita tuang oke ini agar-agar nya kita tuang setelah itu kita kasih air pakai ukuran gelas gelasnya yang segini ya ini ada kita pakai dua setengah gelas gelasnya yang segini masih satu gelas kita tambah lagi airnya satu gelas lagi ya guys kita kasih lagi setelah itu kita aduk kita aduk biar dicampur rata oke guys setelah dicampur tadi setelah itu kita masak sampai mendidih ya sambil diaduk-aduk terus biar nyantur jadi satu oke kita tunggu sampai mendidih sambil kita aduk terus udah mati ya guys nah kayak gini disini kita tuang ke cetakan kayaknya cetakan yang biasa aja ya kita tuang semua oke siap disini kita tunggu sampai dingin oke sudah mbak sudah mbak nah kita tunggu sampai dingin sampai padat ya oke guys lanjut ya sambil kita menunggu yang coklat tadi mengeras kita buat sekarang yang putih pudingnya yang putih oke ini bahan-bahannya ya tadi oreo yang udah dihancurin tadi terus ini agar-agarnya gula air air sama kental manis yang putih oke oke pertama kita tuang dulu kental manis putihnya seperti yang tadi yang coklat tadi kalau pakai saset kita pakai 2 saset lalu kita masukkan gula lalu kita masukkan gula setelah itu agar-agarnya tadi masukkan sekalian lalu krim perio tadi oke masukkan semua setelah itu kita kasih air dua gelas seperti tadi ya dua gelas seperti tadi ya satu gelas lagi ini ini setelah itu kita aduk oke kita aduk rasa kita kita sekarang masukkan oreonya masukkan semua ya jadi nanti ada rasa oreo oke habis ini kita masak sampai mendidih seperti yang coklat tadi jadi kita masak dulu ya guys oke guys ini hasilnya habis kita masak tadi ini karena oreonya tadi ikut dimasak jadi dia kayak eh wipe cream ya jadi kayak wipe cream oreo sama krimnya kita masak tadi nah seperti ini oke ini kita hilangkan dulu panasnya biar agak kita eh hilang dulu terus habis itu baru kita taruh di cetakan oke nah seperti ini jadi dia kayak wipe cream ya oke kita diamkan dulu ya guys oke guys ini ya udah udah sedikit hilang ya panasnya ya nah dan ini sekarang kita mau cetak dulu ini yang coklat tadi ya dikeluarkan dari cetakan kita taruh dulu sekarang ini kita masukkan ke sini ini iya kakak jadi bentuk iya kakak jadi bentuk iya ini ya kakak penasaran sama pudingnya kita kasih separoh kita ratakan dulu oke kita masukkan yang ini jadi ini tadi separoh dulu yang dimasukkan terus ini sekarang jadi ini nanti ada di tengahnya oke kita masukkan ya tekan-telan aja oke setelah itu kita masukkan lagi jadi pudingnya coklat tadi ada di tengah iya ada di tengah sampai habis iya sampai habis kita ambil sendok dulu ya iya kita ambil seperti ini kita ratakan pakai sendok sampai menutup yang puding yang coklat tadi yang ada di tengah tadi ya seperti ini sudah kalau sudah kita dinginkan dulu kita dinginkan nanti kalau udah dingin baru dikeluarkan dari cetakan oke guys kita dinginkan dulu ya ini oke guys ini ya udah jadi pudingnya jadi tadi di cetakan ini udah mengeras terus kita keluarkan dari cetakan kita kasih topping sesuai selera ini aku kasih sprinkle ini oke selamat mencoba terima kasih semoga bermanfaat bisa untuk dessert buka puasa ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 oke guys ini jadinya nah puding oreo ala rumahannya simple dan sederhana oke nah untuk toppingnya untuk toppingnya silahkan dihiasan diri ini aku pakai sprinkle terus tadi ada oreo nya aku tancetin terus ini ada wafer wafer strawberry oke ini disajikan dingin itu lebih nikmat cocok buat dessert buka puasa oke guys ini ya bisa dilihat detailnya oke selamat mencoba ya guys semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like share komen dan subscribe channel ku 83 terima kasih terima kasih terima kasih